Intro Kompas TV, independen, terpercaya Calon presiden nomor urut 1 Joko Idodo dan calon wakil presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Jawa Timur Sementara itu memasuki awal tahun Sayurumayur di pasar tradisional Kota Kediri mengalami kenaikan harga Sedara dua informasi tersebut akan kami hadirkan bersama sejumlah berita menarik lainnya yang terjadi selama sepekan terakhir dan kami kemas dalam Kompas Kediri sepekan Intro Memasuki tahun politik 2019 Joko Idodo dan Sandiaga Uno menggelar safari politik di Jawa Timur Cuaca buruk yang melanda pantai Malang Selatan membuat pasokan ikan berkurang yang berakibat pada naiknya harga ikan Sensasi berbeda pada pecil ale yang menyajikan ale dalam varian Sayurnya Saudara Presiden Joko Widodo mengunjungi Blitar Jawa Timur Dalam kunjungan tersebut Presiden meninjau normalisasi anak sungai yang selama ini menjadi penyebab bandir di kawasan Suto Jayan Kabupaten Blitar Di bawah guyuran hujan deras Presiden Joko Widodo tiba di desa Suto Jayan Kabupaten Blitar Jawa Timur Kali ini Presiden Joko Widodo menjauh pembangunan normalisasi sungai Bogel proyek dari Kementerian PUPR senilai 162,8 miliar rupiah Selama ini bila hujan turun dalam kurun waktu yang lama Luapan sungai Bogel selalu menggenangi ratusan rumah warga Pasalnya di lokasi tersebut aliran sungai berliku dan tidak begitu dalam sehingga membuat air meluap ke pemukiman warga Menurut Presiden dengan adanya rehabilitasi dari sungai tersebut diharapkan tidak ada lagi bencana banjir yang melanda Kabupaten Blitar Usai mengunjungi proyek rehabilitasi irigasi dan normalisasi sungai Presiden Joko Widodo dijadwalkan membagikan ratusan sertifikat tanah di pendopo Kabupaten Blitar Tim Liputan Kompas TV Blitar Jawa Timur Sementara itu calon wakil Presiden nomor urut 2 Sandia Gauno melakukan senang bersama di lapangan Wijaya Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur pada Rabu pagi Dalam kegiatan tersebut Sandi berjanji untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang Setibanya di lapangan Wijaya Kabupaten Sampang Madura Sandi Gauno langsung diserbu kalangan ibu yang ingin bersuap foto Rumunan warga yang hendak melakukan suap foto bersama calon wakil Presiden nomor urut 2 ini membuat acara senang bersama di lapangan Wijaya sedikit terganggu sehingga senang hanya digelar selama 10 menit dan kita juga mendapatkan aspirasi angin perubahan itu semakin berasa dan mendapatkan juga beberapa sumbangan langsung dari spontanitas masyarakat dari rumah Kerudung Civa dari Mas Rosi di Sampang ini terus mengklinik seperti Pola Salju semakin hari semakin besar sarapan masyarakat menitipkan amanah perubahan agar ekonomi lebih baik pemerintah yang memperhatikan masyarakat pemerintah yang membuka tahan kerja buat masyarakat pemerintah yang mencua bukan hanya membangun infrastruktur dengan menambah hutan tapi justru menjaga stabilitas harga-harga pemerintah yang mencukup berbihak agar ekonomi lebih baik lagi di Jawa Mas Rosi Usai senang pagi bersama ratusan warga Sandiaga berjanji akan menestabilkan harga berbagai kebutuhan pokok yang saat ini semakin tinggi Selain itu Sandiaga berupaya menciptakan lapangan pekerjaan dan memprioritaskan masyarakat Indonesia sebagai pekerja di negeri sendiri Rencananya usai dari Sampang Sandiaga Uno akan meneruskan safari politiknya ke kota Surabaya Tim Liputan Kompas TV Sampang, Jawa Timur Kita beralih ke berita lainnya Saudara Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan di pantai Bantul Donomulyo Kabupaten Malang Mayat tanpa identitas tersebut ditemukan dalam kondisi sudah membusuk dan tanpa kepala Sesosok mayat tanpa kepala tersebut ditemukan rabu pagi oleh pengunjung pantai Bantul saat berkemah di sekitar lokasi kejadian Penemuan mayat tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak Polsek Donomulyo Oleh petugas, mayat tanpa identitas dan kepala tersebut kemudian dibawa ke kamar mayat termasakit Seful Anwar Malang untuk dilakukan visum Saat ditemukan, kondisi mayat sudah dalam keadaan membusuk dan tanpa kepala serta tidak ditemukan identitas karena mayat dalam kondisi tanpa busana Hingga Rabu malam, jenazah masih berada di kamar mayat termasakit Seful Anwar Malang Belum ada keluarga yang mendatangi kamar mayat termasakit Seful Anwar dan mengaku sebagai keluarga dari mayat tanpa identitas tersebut Belum diketahui pasti apakah mayat tanpa identitas tersebut adalah korban dari pembunuhan atau karena penyebab lain Dedy Prasetyo, Kompasimi Malang, Jawa Timur Dari Terenggale Saudara, seorang ayah dan dua anak kandungnya ditemukan tewas tenggelam di kawasan air terjun Mereka tewas setelah salah satu dari ketiganya terpleset dan jatuh ke sungai Sementara dua lainnya yang berusaha menolong justru terus menjadi korban Jenazah seorang ayah dan dua anak kandungnya Warga karangan Terenggale ini disemayamkan di kamar jenazah RSUD Dr. Sudomo Terenggale Ketingganya tewas setelah tenggelam di sungai di kawasan air terjun Jirugue Pada libur tahun baru kemarin Peristiwa tersebut terjadi saat mereka bersama keluarga besar sedang berwisata di kawasan air terjun Jirugue Saat berjalan untuk kembali pulang, sang ayah terpleset hingga terjatuh ke kolam sungai Melihat ayahnya kesulitan keluar dari air, dua anak kandungnya mencoba memberikan pertolongan Namun naas, justru mereka bertiga tewas di lokasi kejadian Mengetahui suami serta dua anaknya menjadi korban meninggal dunia Sang istri mengalami syok dan harus menjalani peralatan medis Berangkatnya tadi sekitar jam 8 Terus kejadian tadi setelah 14.00 Sudah mau pulang betulnya Setelah dia main-main situ sudah mau pulang, bapaknya kepleset Ditolong oleh anak yang baharap tadi yang perempuan Terus ditolong lagi anaknya yang umur 7 tahun lagi Ketiga jenazah korban meninggal dunia ini dibawa ke rumah duka Yang berada di desa Sumberingin menggunakan tiga mobil ambulan Tim Liputan, Kompas TV Terenggale, Jawa Timur Sedara cuaca buruk yang melanda, pantai Malang Selatan Membuat pasokan ikan berkurang yang berakibat pada naiknya harga ikan Informasinya akan kami sajikan, saya Jedha berikut ini Terima kasih telah menonton